Pemirsa pada tahun 2023 ini di wilayah Kodim 1616 Gianyar, kegiatan penting telah berlangsung yakni tentara menunggal membangun desa TMMD ke-116. Dalam program ini, TNI bersama masyarakat bekerjasama untuk melakukan berbagai upaya pembangunan dan kesejahteraan di wilayah tersebut. Kegiatan TMMD ke-116 dimulai dengan serangkaian persiapan yang melibatkan banyak pihak. Kodim 1616 Gianyar bekerjasama dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta berbagai komunitas dan organisasi lokal. Mereka saling berkoordinasi untuk merencanakan dan menyusun rencana kerja yang komprehensif. Pada hari pelaksanaan TMMD ke-116, ribuan prajurit TNI dari berbagai kesatuan dikerahkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Mereka bersama-sama dengan warga setempat membentuk tim kerja yang terdiri dari para ahli dan tenaga terampil di berbagai bidang. Salah satu fokus utama TMMD ke-116 adalah pembangunan infrastruktur. Para prajurit dan masyarakat bekerjasama untuk memperbaiki dan memperluas jalan, membangun jembatan, serta merenovasi atau mendirikan fasilitas umum seperti sekolah, masjid, dan puskesmas. Setiap anggota tim berperan aktif dalam melaksanakan tugasnya, baik itu membawa material, melakukan konstruksi, atau menyediakan dukungan logistik. Selain pembangunan infrastruktur TMMD ke-116, juga melibatkan kegiatan sosial dan kemanusiaan. Para prajurit TNI memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat sekitar. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan obat-obatan, dan memberikan penyuluhan kesehatan kepada warga yang membutuhkan. Selain itu, mereka juga melaksanakan program bakti sosial seperti penyuluhan tentang pendidikan, lingkungan hidup, dan keselamatan. Selama pelaksanaan TMMD ke-116, terjalin kebersamaan dan kekompakan antara prajurit TNI dan masyarakat. Mereka saling mendukung dan bekerja keras untuk mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah Kodim 16-16 Giyanyar. Saya Lainan Kolonel Infantri, Eka Wiradarmawan, Komandan Kodim 16-16 Giyanyar. Selaku Komandan Satgas TMMD ke-116 di Kabupaten Giyanyar, mengucapkan puji syukur karena Tuhan yang maesah atas terselenggaranya TMMD ke-116 di Kabupaten Giyanyar berjalan dengan aman dan lancar. Meskipun pada pelaksananya banyak terjadi dinamika, baik dalam hal cuaca maupun pendistribusian material, namun dengan semangat anggota yang tinggi, didukung oleh pemerintah daerah setempat, dan juga masyarakat desa siangan, kami dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sesuai rencana. Kegiatan TMMD ke-116 berlangsung selama beberapa minggu, dan diakhiri dengan upacara penutupan yang meriah. Pada kesempatan tersebut, hasil kerja keras dan dedikasi semua pihak diapresiasi dan diresmikan. Perwakilan TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat menyampaikan terima kasih atas kontribusi semua pihak yang telah ikut serta dalam TMMD ke-116. TMMD ke-116 di wilayah Kodim 16-16 Giyanyar bukan hanya sebuah kegiatan pembangunan fisik semata, tetapi juga sebuah momen untuk mempererat persaudaraan. Kodim 16-16 Giyanyar melaporkan.